Hal Renner pernah berkata, hukum seharusnya dibiarkan mencari dan menemukan jalannya sendiri secara prokretif. Sehingga hukum tidak perlu tertarik-tarik untuk membuat undang-undang yang baru. Tanpa dibuatnya undang-undang yang baru, hukum yang progresif dapat menjadi penyalur dinamika masyarakat. Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa atau extraordinary crime. Indonesia melalui undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme telah berupaya untuk membasmi tindakan terorisme di Indonesia. Sebuah kesempatan telah muncul di antara kita semua, yaitu untuk memarangi sebuah tindakan terorisme. Berbicara tentang perang bukan hanya berbicara tentang keselajaman senyata, melainkan tentang strategi yang tepat untuk memerang menangi sebuah pertempuran. Hal ini yang membedakan tim pro dan tim kontra, di mana kami selaku tim kontra melihat cara yang lebih efektif dan efisien untuk memenangkan pertempuran melawan terorisme, yaitu dengan tidak merevisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Pemerintah Hukum sekalian, keinginan untuk merevisi undang-undang terorisme bermula dari mencunyai aksi terorisme di Indonesia. Sehingga sejumlah pihak merasa bahwa undang-undang yang berlaku saat ini pun dapat merendam aksi terorisme di Indonesia. Namun perlu kita mengetahui bahwa untuk memobati suatu penyakit, perlu dilakukannya diagnosi tepat, yaitu dengan mengetahui akar dari terorisme. Yang tidak salah lagi adalah radikalisme. Radikalisme ini sendiri haruslah kita lawan dengan penguatan ideologi bangsa, bukan malam revisi undang-undang terorisme. Kemudian, apabila kita telisik lebih lanjut, peraturan yang ada di dalam draft revisi undang-undang terorisme justru menimbulkan banyak masalah baru. Salah satunya, pada pasal 43a ayat 1, yang mengatakan bahwa terduga terorisme dapat dibawa atau ditempatkan ke suatu tempat tertentu selama 6 bulan untuk diinterrogasi. Yang mana hal itu, ditakutkan akan mencederai hak asasi manusia mereka. Permasalahan selanjutnya adalah, akan ada tumpang tindih kewenangan antara Polri dan TNI, yang dapat merusak bangunan pembelantasan terorisme yang telah terbangun dengan apik sejak 2003 silam. Oleh karena itu, deradikalisasi yang ada di dalam draft RUU terorisme haruslah diselesaikan sampai pada akar permasalahannya, yaitu dengan membenahi sistem pendidikan di Indonesia agar mengedepankan nilai-nilai humanistik dan toleransi, sehingga pemahaman radikal yang mementingkan eksklusivitas kelompok tertentu tidak dapat bertumbuh subur di Indonesia. Terima kasih telah menonton!